Tuhan yang maha kuasa telah menciptakan manusia dengan keunikannya sendiri-sendiri. Sekalipun anak kembar, tidak ada manusia yang 100% mirip dengan manusia lain. Beberapa orang berikut ini ternyata memiliki keunikan tersendiri. Dimana tanpa operasi plastik, mereka memiliki wajah bahkan ada yang seluruh tubuhnya mirip dengan tokoh-tokoh penting. Karena kemiripan orang-orang itu dengan publik figur ternama, banyak orang tertipu. Mungkin Anda juga akan tertipu jika bertemu mereka. Sementara itu, bagi mereka kemiripan wajah atau tubuh mereka dengan publik figur, ternyata banyak juga memberi berkah. Berikut tujuh orang berwajah mirip tokoh dunia versi on the spot. Perhatikanlah sosok yang satu ini. Anda mungkin mengenalnya sebagai Jokowi, Gubernur Jakarta. Tapi Anda salah. Ia adalah Reza Sri Mulyadi, seorang pekerja bangunan. Pria asal kuningan berusia 40 tahun ini memang mirip dengan sang gubernur yang terkenal dengan aksi pelusukannya. Berkat kemiripannya itu, Reza terpilih menjadi bintang iklan sebuah universitas dengan upah 5 juta rupiah. Selain itu, Reza mengaku langsung populer dan menjadi pembicaraan orang sekampung di kampung mertuanya di Purwokerto, Jawa Tengah. Sampai-sampai Reza sempat ditawari menjadi kepala desa di sana. Presiden Amerika Serikat Barack Obama merupakan orang berikut yang ternyata wajahnya banyak kemiripan dengan beberapa orang di dunia. Dari Indonesia, seorang pria bernama Ilham Anas diakui banyak orang sangat mirip dengan sang presiden. Tahun 2008, saat Obama menang dalam pemilihan presiden Amerika Serikat, teman-teman sekantor pria yang berprofesi sebagai fotografer itu memotretnya, lalu menyebarkan foto Ilham ke dunia maya. Foto-foto tersebut pun menyebar hingga ke Singapura, Australia, dan Manila. Kemiripan pria berusia 39 tahun tersebut dengan Obama, kemudian membuatnya menjadi terkenal. Sampai-sampai Ilham Anas berhasil membintangi beberapa produk iklan, bahkan iklan sebuah produk obat di Filipina. Selanjutnya adalah seorang pelayan kedai burger yang sangat mirip dengan Kate Middleton, istri pangeran William, putra mahkota Inggris. Wanita bernama Heidi Egan ini memutuskan berhenti dari pekerjaannya untuk menjadi model mirip profesional. Saat menjadi pelayan, ibu dua anak ini sebelumnya memperoleh penghasilan 93 ribu per jam. Namun kini berubah menjadi 10 juta rupiah untuk setiap penampilannya berperan sebagai Kate Middleton. Karena kemiripannya itu, sampai-sampai membuat anak pertamanya yang berusia 3 tahun tidak bisa membedakan antara ibunya dengan Kate Middleton yang asli. Suatu kebetulan sekali, pasangan suami istri bernama Andy Harmer dan Camilla Shadbolt memiliki wajah yang sangat mirip dengan pasangan suami istri mantan pesepak bola Inggris serta artis David dan Victoria Beckham. Kemiripan Andy terlihat dari tingkah laku, gaya, suara, perhatian terhadap detail, dan terampil bermain sepak bola. Kedua warga Inggris ini menjadi peniru pasangan Beckham dan Victoria selama 11 tahun terakhir. Aksi mereka ini membawa mereka bisa berkeliling dunia untuk bekerja di banyak perusahaan besar sebagai model iklannya. Dan selain menjadi model iklan, Andy juga menggantikan Beckham dalam beberapa adegan di film Bandit Like Beckham. Sekitar Februari 2013 lalu, dunia maya khususnya jejari sosial Twitter sempat dihebohkan dengan kehadiran seorang gadis yang ditenggarai merupakan kemaran dari Yuna, salah satu personal girl band asal Korea Selatan SNSD. Gadis bernama Rabi Atul Afifah asal Malaysia itu memang kerap mengunggah foto-fotonya di dunia maya sehingga menjadi perhatian publik. Walau Afifah sendiri membantah kemiripan wajahnya dengan Yuna SNSD. Kehebohan tersebut ternyata tidak hanya terjadi di Malaysia. Media Korea Selatan pun sempat mengangkat tema kembaran Yuna SNSD yang ada di Malaysia ini. Seorang pemain bola amatir bernama Gokmen Akdogan dianugerahi wajah tampan layaknya sosok bintang bola Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Pria asal Turki ini memang banyak kemiripan baik dari segi tekstur wajah, postur tubuh, hidung, hingga mode rambut yang dinilai sangat mirip dengan Ronaldo. Kemiripannya itu membuat dirinya kerap diajak berfoto bersama oleh sejumlah penggemar sepak bola, khususnya para gadis cantik. Lucunya, April 2013 saat Real Madrid menjamu klub Turki Galatasaray di perempat final Liga Champions, Gokmen terut diundang ke sejumlah stasiun televisi lokal. Pada kesempatan itu, Gokmen Akdogan memberikan komentarnya mengenai jalannya pertandingan. Masih ingatkah Anda dengan lagu Gangnam Style yang koreografinya sempat booming di tahun 2012? Ternyata ada seorang pria bernama Denny Jaiwan yang disebut-sebut mirip dengan sosok penyanyi lagu Gangnam Style, Sai. Denny Jaiwan sempat hadir di perhelatan Current Film Festival Mei 2013 lalu. Ia berhasil lolos dari pos pengamanan dengan membawa tiga pengawal bayaran lalu berpesta dengan para selebriti dunia di ruang VIP. Bahkan pemilik nama Korea Kim Jaiwan itu pun berhasil menyanyikan Gangnam Style di ajang bergensi tersebut. Tak berhenti sampai di situ, Denny pun mengulangi aksinya di Grand Prix F1 di Monaco. Di sana, ia sempat bercengkrama dengan beberapa selebriti. Sampai-sampai salah seorang aktor Hollywood, David Hasselhoff, mengunggah fotonya bersama slai palsu tersebut di jajarin sosial. Pemirsa, itulah tujuh orang berwajah mirip tokoh dunia versi on the spot. Ropan Gangnam Style Gangnam Style Ropan Gangnam Style Ropan Gangnam Style Ropan Gangnam Style Ropan Gangnam Style